ESK Season 276, Menyatukan Semua Sejak Yunting keluar dari pengasingan dan mengakui saudara iparnya, masalah itu dibiarkan tidak terselesaikan. Meskipun Wang Tong dan yang lainnya tidak tahan melihat Kitsune menderita, mereka tidak berdaya melawan Suzimo, yang hampir tak terkalahkan di Unity Stage. Semua orang hanya bisa berdoa agar Beimingsue mundur dalam menghadapi rintangan yang luar biasa. Bakat Beimingsue dalam pedang Dao begitu hebat sehingga tidak ada yang ingin melihatnya membuang waktu berharganya untuk budidaya Marsial Dao. Tiga tahun berlalu dalam sekejap mata. Selama tiga tahun terakhir, Suzimo telah tinggal di gua tempat tinggal Kitsune dan tidak pernah pergi. Dewa Sempurna dari tahap persatuan dari delapan puncak pedang tahu bahwa mereka tidak bisa mengalahkannya, jadi tidak ada yang datang untuk menantangnya. Dia memiliki kedamaian dan ketenangan. Dia berhutbah kepada Kitsune sambil mempertahankan kultivasinya sendiri. Akhirnya, suatu hari, Suzimo merasakan kesempatan untuk menerobos. Faktanya, esensi sejati di tubuhnya telah terakumulasi hingga puncaknya dua tahun lalu. Dia hanya menunggu waktu yang tepat. Kitsune merasakan sesuatu dan terbangun dari kondisi kultivasinya. Dia dengan cepat mengaktifkan formasi abadi di gua tempat tinggal. Formasi abadi ini didirikan oleh Suzimo setahun yang lalu untuk mencegah jejak garis keturunan Kinglian Bocor ketika dia menerobos. Suzimo perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Hanya ada dinding batu tebal gua tempat tinggal di atas kepalanya. Dia tidak bisa melihat apa-apa lagi. Namun, mata Suzimo tampaknya mampu menembus lapisan kehampaan dan melihat langit di luar tempat tinggal gua, langit alam pedang, dan langit dan bumi. Di mata yang jernih itu, langit berbintang yang mempesona terpantul samar-samar. Ada bima sakti yang tergantung terbalik, aliran waktu, dan pergantian ruang dan waktu. Pada saat ini, semangat Suzimo tampaknya menembus lapisan rintangan dengan bantuan buah dao. Itu terhubung dengan alam semesta yang luas dan menciptakan resonansi tertentu. Di lautan kesadaran Suzimo, buah berkilau perlahan berputar, memancarkan aura yang kuat. Seiring berjalannya waktu, aura masih meningkat dengan cepat. Pada saat ini, semuanya tampak menghilang. Bahkan tubuh Suzimo telah menghilang. Di dunia yang luas, hanya ada satu buah dao yang berkilau dan gemerlap yang tersisa. Di antara teknik kultivasi, baik itu sekte abadi, sekte buddhist, atau sekte vien, mereka hanya berbeda di alam, dao heart, dan niat. Namun, kedalaman teknik dao sebagian besar sama. Kembali ke alam bawah, makhluk abadi, Buddha, dan iblis semuanya memiliki pil dao. Ini adalah pertama kalinya dia melepaskan diri dari belenggu dunia dan umurnya meningkat menjadi 500 tahun. Setelah itu, ada Dharma Langit dan Bumi. Inti terpenting dari dao Dharma para keabadian, Buddha, dan iblis adalah memahami langit dan bumi, berkomunikasi dengannya, dan menjalin hubungan dengannya. Universal Dharma Idol dibentuk dengan kekuatan langit dan bumi. Di alam bawah, para pembudidaya hanya bisa memahami ciliokosem kecil. Setelah naik ke alam atas, seorang kultivator akan dapat melihat alam dimensi yang lebih luas, lebih lengkap, dan lebih dalam. Yang disebut alam deva adalah ketika seorang kultivator beresonansi dengan langit dan bumi melalui buah dao. Buah dao adalah kristalisasi dari esensi budidaya seorang kultivator. Ketika resonansi ini terjadi, itu berarti bahwa buah dao dikenali oleh dunia yang luas, dan kekuatan buah dao akan meningkat secara dramatis. Pada saat yang sama, kekuatan besar dalam buah dao akan diumpankan kembali ke pembudidaya, sehingga dewa sejati yang telah melangkah ke alam deva akan memiliki tubuh, garis keturunan, dan roh primordial yang sangat meningkat. Proses melangkah ke alam deva berlangsung sepanjang hari. Aura Suzimo terus meningkat. Seperti yang telah diprediksi oleh Raja Abadi Linglong, penciptaan Qinglian tahap ke-12 bukanlah akhir, tetapi titik awal penciptaan Qinglian. Kidan darah tubuh asli Qinglian masih meningkat, dan tidak ada batas atas. Kultivasi roh primordialnya selalu jauh di depan ranah kultivasinya. Setelah melangkah ke alam deva, kultivasi roh primordial Qinglian telah mencapai puncak alam abadi sejati, yang merupakan alam transformasi void dari alam sejati-sejati. The True One Realm dibagi menjadi empat alam kecil. Alasan mengapa itu begitu rumit dan jelas dan berhubungan dengan nama yang berbeda adalah karena ada perbedaan besar dalam kekuatan antara empat alam kecil. Sangat jarang melihat roh primordial yang merupakan satu alam kecil di depan alam satu sejati di alam roh primordial. Namun, roh primordial Qinglian Suzimo adalah dua alam kecil di depan kultivasinya sendiri. Selama proses terobosan Suzimo ke alam deva, dia memancarkan energi True Essence dalam jumlah besar yang memenuhi gua tempat tinggal Kitsune. Selain itu, selama proses menghubungkan dengan langit dan bumi, resonansinya begitu kuat sehingga bahkan formasi abadi yang didirikan di gua tempat tinggal tidak dapat menahannya, dan retakan muncul. Gumpalan energi True Essence dari tubuh asli Qinglian bocor melalui celah-celah ini. Pada saat ini, Suzimo membuka matanya, mengambil nafas dalam-dalam, dan menyerap semua ki primordial di tempat tinggal gua gelap utara. Kitsune tinggal di sisi Suzimo sepanjang waktu dan tidak pergi sama sekali. Sepanjang hari, dia cukup beruntung untuk menyaksikan seluruh proses terobosan Suzimo. Pengamatan dan perasaan dekat semacam ini terlalu langka. Proses misterius memahami langit dan bumi dan menghubungkannya dengan langit dan bumi sangat misterius dan juga sangat menyentuhnya. Terobosan Suzimo kali ini juga merupakan peluang besar bagi Kitsune, memungkinkan Kitsune untuk secara langsung merasakan kesempatan untuk melangkah ke alam bela diri sejati. Gumpalan True Essence yang bocor keluar dari gua tempat tinggal Kitsune melayang dan menyatu menjadi Kill Sword Peak. Di puncak Kill Sword Peak, Peak Master sedang beristirahat dengan mata tertutup. Tiba-tiba, dia sepertinya merasakan sesuatu dan membuka matanya, tatapannya mendarat di beberapa bunga teratai kuning layu tidak jauh. Hmm. Ekspresi Peak Master of Kill Sword Peak berubah dan tatapannya membeku. Pada saat ini, di antara bunga teratai kuning yang layu, sebenarnya ada beberapa yang melahirkan jejak hijau. Meskipun masih belum ada tunas yang tumbuh, batang bunga teratai Kinglian ini sebenarnya melahirkan beberapa bintik hijau lembut dan daun teratai. Apa yang sedang terjadi? The Peak Master of Kill Sword Peak tiba-tiba berdiri dan menatap beberapa bunga teratai hijau dengan terkejut dan gembira. Pada saat ini, dia merasakan sesuatu dan tiba-tiba berbalik untuk melihat ke arah gua tempat tinggal Kitsune, matanya meledak dengan cahaya pedang yang menyilaukan. Aura kesengsaraan surgawi, Kitsune telah menembus. Master Peak of Kill Sword Peak terkejut, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Menurut pendapat mereka, kultifasi Kitsune dari Wudau benar-benar berada di jalan yang salah. Bahkan jika dia mengolah roda takdir sembilan tahap dan kuat di antara orang-orang dari alam kultifasi yang sama, jika dia tidak bisa memadatkan buah dao, dia tidak akan pernah memiliki harapan untuk melangkah ke alam pertama sejati. Tapi sekarang, sudah ada aura kesengsaraan surgawi pertama sejati yang datang dari Kitsune. Selesai. Setelah Peak Master of Kill Sword Peak pulih dari keterkejutannya, ekspresi kegembiraan liar muncul di matanya. Tidak peduli apa, selama Kitsune menarik kesengsaraan surgawi pertama sejati, ada harapan baginya untuk menjadi imortal yang sempurna. Lebih jauh lagi, apa yang membuat Peak Master of Kill Sword Peak semakin bersemangat adalah dia merasa telah menemukan alasan mengapa beberapa bunga teratai itu hidup kembali. Itu pasti Kitsune. Kitsune baru saja menerobos dan hendak menarik kesengsaraan surgawi pertama sejati ketika beberapa bunga teratai bangkit kembali di puncak. Bagaimana mungkin ada kebetulan seperti itu di dunia ini? Untuk tanda keberuntungan seperti itu muncul ketika Kitsune hendak menerobos, keributan macam apa itu? Berdasarkan tren ini, setelah transendensi kesengsaraan Kitsune berakhir, bunga-bunga Kinglian di puncak kemungkinan besar akan bangkit kembali dan mekar di puncak pedang pembunuh sekali lagi. The Peak Master of Kill Sword Peak bahkan curiga bahwa Kitsune adalah reinkarnasi dari imortal Slayer Emperor. Kehendak surga, kehendak surga. Master Peak of Kill Sword Peak memiliki ekspresi gelisah saat dia bergumam pada dirinya sendiri, langit melindungi alam pedangku. Bab 2752. Puncak Pedang 5 Elemen Master Puncak dari 5 Elemen Sword Peak tiba-tiba mengulurkan tangan dan mengambil bola cahaya dari kekosongan. Dia menerima pesan saat dia menyentuhnya dengan kesadaran rohnya. Kitsune menerobos dan menarik kesengsaraan surgawi sejati. Master Puncak dari 5 Elemen Sword Peak terkejut. Dia tidak akan percaya jika pesan itu tidak datang dari Master Puncak Kill Sword Peak. Master Puncak dari 5 Elemen Sword Peak merenung sejenak dan memilih untuk mengumumumkan berita tersebut. Mereka yang ingin menyaksikan Kitsune menjalani kesengsaraannya bisa menuju ke Kill Sword Peak. Pada saat yang sama, Master Puncak dari 6 Puncak Pedang lainnya juga menerima berita dari Master Puncak Kill Sword Peak. Kitsune juga dapat menarik kesengsaraan surgawi sejati dengan mengolah Wu Dao itu. Sejauh yang aku tahu, Kitsune tidak bisa membentuk buah Dao dengan sembilan roda takdirnya, kan? Bagaimana dia bisa mencapai kesengsaraan surgawi sejati tanpa buah Dao? Aku tidak yakin. Karena ini pesan dari kakak Lu, seharusnya tidak salah. Ayo kita lihat. 7 Master Puncak lainnya ragu-ragu dan tidak mempercayainya. Namun, mereka tetap memilih untuk mengumumkan berita tersebut. Ada pun para pembudidaya dari Puncak Pedang lainnya, terserah mereka untuk memutuskan siapa yang mau menonton. Biasanya, ketika seorang pembudidaya pedang mengalami kesengsaraan surgawi sejati, pembudidaya pedang lainnya bisa menonton dari samping. Namun, jika kesengsaraan surgawi sejati hanya 5 atau 6 tingkat, itu tidak akan menarik bagi kebanyakan pembudidaya pedang. Hanya mereka yang bisa mencapai 7 level yang akan menarik banyak pembudidaya. Misalnya, kesengsaraan Yunting saat itu sangat besar. Hampir setengah dari 8 dewa sempurna datang dan banyak pembudidaya pedang di pengasingan keluar pada saat terakhir. Pernahkah kamu mendengar, Kitsune of Kill Sword Peak akan mengalami kesengsaraannya? Betulkah? Metode kultifasinya benar-benar berbeda dari kita. Aku bertanya-tanya berapa banyak tingkat kesengsaraan yang akan dia tarik. Bakatnya dalam pedang dao sangat bagus, kesengsaraannya tidak akan terlalu lemah. Itu mungkin tidak terjadi. Wu Dao yang dia kultifasi diciptakan oleh seorang kultifator dari alam bawah. Bagaimana itu bisa dibandingkan dengan tau yang abadi, budis, dan iblis? Menurut pendapat saya, kesengsaraan surgawi sejatinya mungkin bahkan tidak mencapai 5 level. Ketika berita itu menyebar, itu menyebabkan diskusi besar di antara 8 puncak pedang. Pertama, Kitsune dianggap sebagai selebritas di antara 8 puncak pedang besar, dan banyak pembudidaya pedang diam-diam mengaguminya. Kedua, Kitsune berkultifasi Wu Dao. Banyak pendekar pedang yang penasaran. Kitsune mengolah Wu Dao. Berapa banyak kesengsaraan surgawi sejati yang akan ditariknya. Banyak pembudidaya berangkat dan melewati susunan teleportasi dari puncak pedang masing-masing. Dia menuju ke Swat Slying Peak untuk melihatnya. Yun Ting juga keluar dari pengasingan dan melihat ke arah puncak pedang pembunuh. Memikirkan kembali pertempuran dengan Su Zimo tiga tahun lalu. Dia mendengus ringan, untungnya, kamu tidak membuatku menunggu terlalu lama. Aku ingin melihat. Seberapa jauh yang dapat dicapai oleh para murid yang diajar oleh Anda, Su Zimo. Menunggu Suster Junior Dark North menyelesaikan kesengsaraannya. Aku akan melawannya. Aku akan memukulnya sampai dia yakin. Huff, kamu menculik adikku, jadi aku akan menculik muridmu. Kami bahkan. Sementara dia berbicara. Yun Ting juga menuju kesusunan teleportasi dari puncak pedang tertinggi. Pada saat yang sama, Gongsun Yu, pedang abadi Tai Lai, Ye Wuchen, Sen Yue, Li Suue, Kin Zong, dan Bik Su Jue Jian tiba di puncak pedang pembunuh. Sekarang juga. Gua tempat tinggal Kitsune membentang ribuan mil. Itu terdaftar sebagai area terlarang. Selayar Swat Peak memiliki 10 kekuatan Immortal King yang keluar untuk menjaga 10 node di sekitarnya. Tidak ada yang diizinkan menginjakan kaki di sana untuk mencegah kecelakaan mengganggu kesengsaraan Kitsune. Seribu mil jauhnya, di langit dan di tanah. Itu sudah penuh sesak dengan orang-orang. Benar satu kesengsaraan surgawi. Itu sudah dimulai. Bagaimana itu? Kin Zong adalah yang terakhir tiba. Dia memandang Wang Dong dan yang lainnya dan bertanya, level mana itu? Ini tingkat ketiga sekarang. Wang Dong menjawab dengan suara yang dalam. Dia melihat sosok yang sedang mengalami kesengsaraan surgawi dengan ekspresi serius. Kin Zong tertawa. Aku tidak menyangka Sister Dark North menarik kesengsaraan surgawi sejati tanpa membentuk buah dao. Tuannya benar. Wang Dong dan yang lainnya tidak mengatakan apa-apa saat mereka melihat Kitsune dengan ekspresi aneh. Kin Zong mengikuti pandangan semua orang dan melihat ke pusat kesengsaraan. Ekspresinya berubah. Pada saat itu, kesengsaraan surgawi ketiga berada di tingkat ke-9. Lautan petir berwarna biru telah terbentuk di sekitar Beiming Sue, dan itu menyilaukan dan gemerlap saat memunculkan gelombang demi gelombang-gelombang besar yang melonjak ke langit dengan dorongan yang mengejutkan. Namun, Kitsune berdiri di tempatnya sepanjang waktu tanpa bergerak. Bahkan, dia bahkan tidak mengeluarkan senjatanya. Ini. Kin Zong diam-diam terdiam dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, begitukah Sister Dark North melalui kesengsaraan? Wang Dong menjawab, Junior Sister Dark North telah mengolah wudao dan fisiknya memang kuat. Berdasarkan apa yang saya ketahui, hanya ada segelintir teladan yang dapat menahan tiga kesengsaraan surgawi sejati pertama dengan fisik mereka sendiri dalam sejarah. Dari delapan puncak pedang. Yang paling dekat adalah Junior Brother Yun dari Supreme Swat Peak. Saat semua orang berdiskusi, kesengsaraan surgawi ketiga telah berakhir dan yang keempat turun. Kitsune masih tak berdaya. Dia mengalami kesengsaraan dengan tubuhnya. Itu adalah permintaan Su Zimo untuknya. Wudao menggunakan tubuhnya sendiri sebagai dunia dan terus mengembangkan dirinya. Proses transendensi kesengsaraan juga merupakan bentuk kultivasi dan itu adalah kesempatan langka. Itulah satu-satunya cara untuk mengeluarkan potensi fisik dan garis keturunan seseorang sepenuhnya. Bang, bang, bang. Di tengah seruan semua orang, Kitsune mengalami empat kesengsaraan surgawi pertama secara langsung. Tentu saja, tidak mudah bagi Kitsune untuk menanggungnya secara langsung. Sudah ada beberapa luka di tubuhnya dan seluruh tubuhnya hangus hitam oleh kesengsaraan surgawi, dia tampak agak celaka. Dalam sekejap mata, kesengsaraan surgawi kelima turun. Kitsune tidak melepaskan kekuatan suci atau keterampilan rahasia apapun, dia juga tidak bertahan dengan pedangnya. Apakah Suster Junior Darknord gila? Kinzong tidak bisa tidak berkata, jika dia terus seperti ini dan terluka parah, bagaimana dia akan bertahan melawan kesengsaraan surgawi berikutnya. Sword Immortal Tai Lai menghela nafas juga. Sebelumnya, Saudara Muda Yunting mengalami kesengsaraan surgawi kelima secara langsung dengan fisiknya dan hampir mati. Wang Dong dan yang lainnya memiliki ekspresi gugup dan menonton lekat-lekat tanpa mengatakan apa-apa. Bang, bang, bang. Saat kesengsaraan surgawi kelima turun satu demi satu, Kitsune secara bertahap tidak bisa bertahan lebih lama lagi dan kulitnya terkoyak oleh kekuatan kesengsaraan surgawi, menyebabkan dia mengeluarkan banyak darah. Dia dipukul berkali-kali, berjuang untuk berdiri berkali-kali. Faktanya, kesengsaraan surgawi ke-9 bahkan menembus dadanya, memperlihatkan lubang mengangas ukuran mangkuk dengan cara yang menakutkan. Akhirnya, kesengsaraan surgawi ke-5 bubar. Adapun Kitsune, dia tergeletak di lubang hangus tanpa bergerak. Pada saat itu, semua pembudidaya pedang merasa hati mereka tersayat. Bahkan delapan master puncak di puncak Swordslayer Peak tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri dan melihat dengan ekspresi gugup. Saudari junior Dark North benar-benar memberikan segalanya untuknya. Yun Ting diam-diam terdiam. Kembali ketika dia menjalani kesengsaraan surgawi ke-5, dia juga menanggungnya secara langsung dan hampir kehilangan nyawanya. Itu karena fisik dan garis keturunannya kuat untuk memulai, garis keturunannya dipenuhi dengan kekuatan darah pedang dan guntur. Oleh karena itu, sebagian dari kekuatan kesengsaraan surgawi ke-5 diserap oleh fisik dan garis keturunannya, memungkinkan dia untuk bertahan hidup. Hak apa yang dimiliki Suster Junior Dark North? Seni bela diri macam apa ini? Saat itu, tubuh Kitsune bergerak dan dia merangkak keluar dari lubang perlahan. Meskipun wajahnya sedikit pucat, dia tanpa ekspresi dan memiliki tatapan tegas, seolah-olah dia tidak bisa merasakan sakit. Lukanya dipenuhi dengan kekuatan hidup yang tak terbatas dan lubang berdarah di dadanya juga sembuh dengan cepat. Bab 2753 Sungguh kekuatan hidup yang kuat Master Puncak di puncak Swordslayer Peak tidak bisa tidak berseru ketika mereka melihat ini. Ini sepertinya bukan kemampuan pemulihan Kitsune sendiri. Seseorang pasti telah menyegel kekuatan hidup yang begitu kuat di tubuhnya sebelumnya. Siapa yang bisa memiliki kekuatan hidup yang begitu kuat dan menyegelnya di tubuh orang lain? Bahkan kita tidak bisa melakukan hal seperti ini. 8. Master Puncak Saling Memandang Master Puncak dari Swordslayer Peak tanpa sadar melihat ke arah kultifator berjubah hijau di antara kerumunan dan bergumam, mungkinkah itu dia? Sejujurnya, Master Puncak dari Swordslayer Peak tidak terlalu memikirkan orang ini dari alam surgawi. Dia hanyalah seorang imortal yang sempurna dari Unity Stage. Karena dia khawatir Kitsune akan ditunda oleh orang ini, Master Puncak dari Swordslayer Peak bahkan tidak terlalu memikirkannya. Namun, ketika dia melihat Kitsune memiliki kesempatan untuk menjadi imortal yang sempurna, pendapat Master Puncak tentang orang ini berangsur-angsur berubah. Pada saat ini, dia bahkan menebak bahwa orang yang menyegel kekuatan hidup Kitsune adalah Suzu ini. Orang yang bisa melakukan ini, tentu saja, Suzimo. Melihat Kitsune yang berjuang untuk berdiri, Suzimo menghela nafas pelan. Meskipun mereka berdua memolah Wudau, tubuh dan garis keturunan Kitsune jauh lebih rendah daripada Wudau. Pertama, tubuh utama telah menciptakan Wudau dan milik leluhur Wudau. Kedua, jiwa bela diri dari tubuh utama Wudau adalah nyala api yang terus-menerus memurnikan darah dan dagingnya. Itu juga bisa mencium seni mistik dan menggabungkannya ke dalam daging dan darahnya. Ketiga, keduanya memiliki pengalaman yang berbeda. Tubuh-tubuh utama Wudau tidak hanya terbuat dari daging dan darah, tetapi juga tungku yang telah melebur banyak seni mistik dan teknik terlarang. Di sisi lain, jiwa bela diri Kitsune adalah pedang. Keuntungan terbesar Kitsune adalah di jalur pedang. Garis keturunan tubuh fisik Kitsune jauh lebih lemah daripada Kinglian. Kembali ketika tubuh asli Kinglian sedang mengalami kesengsaraan, dia berdiri di tempat tanpa bergerak. Dia telah menggunakan tubuh fisiknya untuk menahan enam kesengsaraan surgawi sejati pertama dan tetap tidak terluka. Terlebih lagi, tubuh asli Kinglian memiliki kemampuan penyembuhan diri yang menakutkan. Melihat bahwa gelombang ke-6 kesusahan surgawi akan segera turun, Suzimo mengangkat suaranya dan berkata, Beiming, serang. Dia pernah memberitahu Kitsune bahwa semakin banyak kesengsaraan surgawi yang dia alami dengan tubuhnya, semakin baik untuk kultifasi Wudau. Tapi saat ini, dia melihat Kitsune telah mencapai batasnya. Jika dia terus melalui kesusahan surgawi dengan tubuhnya sendiri, ada kemungkinan besar dia akan jatuh selama kesusahan surgawi ke-6. Kitsune berbalik dan menatap Suzimo dari jauh. Tatapannya tegas dan pantang menyerah saat dia menggelengkan kepalanya dengan ringan. Ini adalah pilihannya. Gemuruh. Gelombang ke-6 kesusahan surgawi turun. Kitsune menginjak tanah dan melayang ke langit. Dia seperti pedang terhunus yang bersinar dengan cahaya dingin yang menyelaukan saat dia menyerang kesengsaraan surgawi. Ledakan Kitsune bertabrakan dengan kesusahan surgawi dan tubuhnya jatuh dengan cepat, mendarat dengan keras di tanah. Dia batuk seteguk darah tetapi tidak mundur. Dia tidak takut dan tidak menyerah. Sebaliknya, dia terus maju dengan kemauan yang gigih. Itu adalah Wudau. Itu adalah pedang Kitsune, Dau. Itu seperti di kota Beiming di darat Antianhuang. Meskipun Dantiannya dihancurkan dan klannya berada dalam masalah dan diganggu, dia tidak menyerah, mengaku kalah, atau menyerah. Tidak ada yang bisa menggoyahkan keinginannya. Kesengsaraan surgawi bisa menembus dadanya, tetapi itu tidak bisa menembus hati pedangnya. Pada saat itu, delapan master puncak di puncak gunung dipindahkan. Banyak pembudidaya pedang di dunia merasakan kejutan yang mencapai kedalaman jiwa mereka, seolah-olah darah mereka terbakar. Banyak pembudidaya pedang ditundukkan oleh semangat pedangnya Dau. Mereka merasakan emosi yang telah lama hilang ketika mereka melihat sosok yang pantang menyerah itu dan mata mereka berlinang air mata. Itu adalah pemandangan yang familiar. Seolah-olah mereka melihat Kitsune dengan keras kepala menyerang air terjun pedangki di bagian bawah swords layar pik. Bang! 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 Bei Ming Sui jatuh berulang kali. Setiap kali dia menyentuh tanah, dia akan berdiri. Tubuhnya sudah sangat rusak dan penampilan aslinya tidak bisa terlihat. Namun, dia tidak menyerah dan terus maju dengan kemauan yang gigih. Ledakan! Gelombang kedelapan kesusahan surgawi turun. Kesengsaraan surgawi hampir membelah Kitsune menjadi dua. Sebuah luka besar meluncur turun secara diagonal dari bahu Kitsune dan organ-organnya berceceran di tanah dengan cara yang menakutkan. Kitsune berbaring di lubang besar dengan wajah berantakan. Dia tidak bergerak dan sepertinya sudah mati. Namun, gelombang kesembilan kesengsaraan surgawi masih dipupuk dan bisa turun kapan saja. Pada saat itu, semua pembudidaya pedang menahan nafas dan menatap sosok di dalam lubang, mengepalkan tinju mereka secara naluriah untuk mengantisipasi keajaiban. Tiba-tiba, Kitsune bergerak. Wajahnya tanpa ekspresi saat dia perlahan duduk dan menempatkan organ internalnya kembali ke tubuhnya. Kekuatan hidup yang telah disegel Tsuzimo di tubuhnya juga hampir habis. Meskipun lukanya masih sembuh, kecepatannya telah melambat. Kitsune mengatupkan bibirnya erat-erat dan menggunakan sisa kekuatannya untuk menopang tubuhnya yang babak belur sedikit demi sedikit. Dengan setiap gerakan, tubuhnya akan sedikit gemetar, seolah-olah dia menahan rasa sakit yang luar biasa. Akhirnya, Kitsune berdiri sekali lagi dan melihat kecakrawala. Tubuh dan tatapannya setajam pedang. Pada saat itu, banyak pembudidaya pedang di Swordslayer Mainland tidak bisa menahan diri untuk tidak bersorak. Semua orang senang untuk Kitsune dari lubuk hati mereka dan merayakannya. Delapan Master Puncak juga menghela nafas lega. Namun, pada saat yang sama, Delapan Master Puncak juga khawatir bahwa Kitsune mungkin tidak dapat selamat dari gelombang kesembilan kesusahan surgawi jika dia terus menanggungnya. Bas-bas-bas. Pada saat itu, suara pedang bersenandung tiba-tiba datang dari arah istana pedang segudang. Itu seperti benturan logam dan bergema di seluruh langit dan bumi. Delapan Master Puncak melebarkan mata mereka seolah-olah mereka telah memikirkan sesuatu. Hati mereka bergetar saat mereka tanpa sadar melihat ke arah suara dengan ekspresi tidak percaya. Ini adalah Resonansi dari Prasasti Pedang. Delapan Master Puncak berseru. Empat kata itu menyebabkan keributan besar di antara kerumunan. Alasan mengapa Istana Pedang Segudang dikenal sebagai pusat dunia pedang dan dikelilingi oleh delapan puncak pedang adalah karena ada Prasasti Pedang di Istana Pedang Segudang yang disebut Prasasti Pedang Daluo. Prasasti Pedang Daluo ini didirikan oleh Kaisar Agung Surgawi di dunia pedang saat itu, dan berisi catatan terlarang Kaisar Agung. Sejak Prasasti Pedang Daluo didirikan, itu telah beresonansi dua kali. Pertama kali adalah ketika Kaisar Agung Alhaven beresonansi dengan Prasasti Pedang Daluo ketika dia menjadi Kaisar Agung. Kedua kalinya adalah ketika Imperial Lord Immortal Slayer menciptakan tiga seni pedang hebat ketika dia masih seorang raja abadi, yang memunculkan mantra tertinggi yang beresonansi dengan Prasasti Pedang. Dan sekarang, itu adalah ketiga kalinya. Kitsune tidak membuat mantra atau teknik rahasia apapun, dia juga tidak menjadi Kaisar Besar. Namun, kehendak Udao dan semangat Pedang Dauo yang baru saja dia tunjukkan telah mendapatkan pengakuan dari Prasasti Pedang Daluo, menyebabkannya beresonansi. Setelah itu, pedang dipinggang, punggung, dan bahkan tas penyimpanan semua pembudidaya pedang di dunia pedang mulai bergetar tanpa sadar. Resonansi dari Prasasti Pedang menyebabkan resonansi dari 10 ribu pedang. Prasasti Pedang Daluo dibangunkan oleh Kitsune dan mengeluarkan resonansi pedang untuk mendukungnya. Pada saat itu, aura Kitsune mencapai puncaknya. Bab 2754 Setelah origin firmamen Swords Tale bersenandung, gelombang agitasi dan kegembiraan datang dari kedalaman miriat Swords Palace, secara tidak sengaja melepaskan beberapa aura menakutkan. Di puncak selayar Swords Peak, 8 Peakmasters melihat ke arah Istana Pedang miriat dengan senyum puas. Para pembudidaya pedang lainnya mungkin tidak merasakannya, tetapi mereka berdelapan bisa merasakan bahwa Kaisar Kekaisaran dari Istana Pedang Segudang telah dikejutkan oleh keributan di sini. Di antara mereka, beberapa orang tua bahkan telah terbangun. Secara umum, pembudidaya pedang dari dunia pedang hanya bisa memasuki Istana Pedang Segudang untuk terus berkultivasi setelah mencapai ranah Kaisar Beladiri. Aku tidak menyangka bahkan beberapa orang itu akan khawatir. Master Puncak 5 Elemen Pedang Peak menghela nafas. Stella Pedang Cakrawala asal hanya berdering tiga kali. Bagaimana mungkin beberapa orang itu tetap tidak tergerak? Kata Master Puncak Pedang Iblis. Master Puncak Hegemon Swords Peak tertawa keras. Orang-orang tua itu benar-benar pandai bertahan. Mereka masih tidak bisa merendahkan diri sebagai Kaisar Kekaisaran dan menolak untuk menunjukkan diri. Bahkan jika mereka tidak menunjukkan diri mereka sendiri, mereka akan menyaksikan kesengsaraan Kitsune dari Istana Miriat Swords dan mengawasinya. Kesengsaraan Kitsune kali ini benar-benar menjadi pusat perhatian. Aku bahkan tak sabar untuk melihat berapa banyak kesengsaraan surgawi yang bisa dia tarik. Mengingat dia mendapatkan pengakuan dari origin firmamen Swords Teller, apakah menurutmu dia akan menarik sembilan oleh sembilan? Delapan Master Puncak terkejut ketika mereka mendengar itu, dan jejak antisipasi melintas di mata mereka. Kesengsaraan Surgawi 9x9 yang legendaris. Mereka telah hidup selama ratusan ribu tahun, tetapi mereka belum pernah melihat kesengsaraan surgawi 9x9. Ada Kaisar Kekaisaran di Istana Miriat Swords yang telah menarik kesengsaraan surgawi 9x9. Namun, itu jutaan tahun yang lalu. Bahkan Lin Sun Zen dan Yun Ting, yang sangat berbakat dalam pedang dao dalam kehidupan ini, hanya menarik kesengsaraan surgawi 8x9. Master Puncak Selayar Sword Peak berkata dengan suara yang dalam, jumlah kesengsaraan surgawi tidak membuktikan apa-apa. Sebagian besar Kaisar Kekaisaran di 3.000 dunia hanya mengelola 7x9 atau 8x9 kesengsaraan surgawi. Saat itu, akan lebih baik jika Kitsune dapat menarik kesengsaraan surgawi 9x9. Bahkan jika dia berhenti di kesengsaraan surgawi 8x9, dia masih akan menjadi pembudidaya pedang dengan potensi terbesar dalam kehidupan dunia pedang ini. Kesengsaraan surgawi berlanjut. Prasasti pedang daluo melepaskan dengungan pedang, dan kemudian ribuan pedang berteriak serempak. Kitsune menghadapi serangan kesengsaraan surgawi yang ke-9, menebas ke depan dengan tekat yang gigih. Di mata semua orang, sosok Kitsune sepertinya telah menghilang. Apa yang menggantikannya adalah pedang panjang yang tampaknya mampu menembus segalanya. Ledakan. Di bawah ketekunan Kitsune, dia akhirnya mengandalkan tubuh fisiknya untuk secara paksa menanggung 6 kesengsaraan surgawi sejati yang pertama. Meminjam kekuatan dari 6 kesengsaraan surgawi pertama, tubuh Wudaunya yang sebenarnya juga dengan cepat ditempa ulang. Krone Wudao dicampur dengan petir kesusahan. Terus menyatu dengan daging dan darahnya. Ini merangsang potensi tubuh ini. Apakah dia tidak memberi Kitsune terlalu banyak waktu untuk bernafas? Kesengsaraan surgawi ke-7 tiba dalam sekejap mata. Kali ini, Kitsune tidak lagi memilih untuk menghadapinya secara langsung. Sebaliknya, dia melepaskan kekuatan magis dan seni rahasia yang telah dia pelajari selama bertahun-tahun. Menghadapi 79 kesengsaraan surgawi. Ledakan, ledakan, ledakan. Di bawah petir yang merusak. Sosok yang memancarkan ketajaman tak terbatas yang terus-menerus menyerang kilat. Menantang kesengsaraan surgawi, menunjukkan keinginan yang tak tergoyahkan. Kesengsaraan surgawi ke-7 telah berakhir. Awan kesusahan di langit belum menghilang. Tidak terkejut. Kesengsaraan surgawi ke-8 turun. Kali ini. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, Bei Ming-sue mengeluarkan natal longsword miliknya. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, dia menunjukkan pemahamannya tentang pedang Dao. Semua itu ditampilkan. Jiwa bela diri Kitsune adalah pedang. Seolah-olah dia dilahirkan untuk pedang Dao. Bagi Kitsune, tidak ada yang namanya menjadi satu dengan pedang, tidak ada yang namanya darah pedang bawaan. Keberadaannya adalah pedang abadi yang tak tertandingi yang bisa membelah dunia. Setiap gerakannya, setiap gerakannya, sangat selaras dengan pedang Dao. Namun, kesengsaraan surgawi 89 terlalu kuat. Saat itu, Yunting hampir mati di bawah pengaruh 89 kesusahan surgawi. Jika Suzimo tidak tiba di sini dan menggunakan garis keturunan Kinglian untuk memberi makan daging dan darah Kitsune selama tiga tahun, dia tidak akan mampu bertahan. Dia dirobohkan lagi dan lagi, tetapi dia berdiri lagi dan lagi untuk menghadapi kesengsaraan surgawi. Akhirnya, kesengsaraan surgawi 89 berakhir. Kitsune terbaring di tanah, seluruh tubuhnya hangus dan pecah-pecah seperti tanah kering. Dia bukan lagi manusia. Semua pembudidaya pedang menghela nafas lega. Sudah berakhir. Wang Dong dan yang lainnya juga menghela nafas lega. Meskipun Kitsune tampak terluka parah, tubuhnya masih memancarkan vitalitas. Dia akan pulih selama dia sembuh untuk jangka waktu tertentu. Wang Dong sangat prihatin. Dia dan pembudidaya pedang lainnya dari killer sword pick semuanya ingin membantu Bei Ming Sue berdiri. Namun, Raja Abadi yang menjaga lingkungan memiliki ekspresi serius dan menghentikan pembudidaya pedang untuk bergerak maju. Di puncak gunung, delapan master puncak memandang langit di atas Kitsune dengan ekspresi serius. Indra ilahi mereka sangat kuat dan mereka bisa merasakannya dengan lebih jelas. Meskipun awan kesusahan telah menyebar setelah 89 kesusahan surgawi, mereka sekarang berkumpul lagi dan menunjukkan tanda-tanda akan kembali. Kesengsaraan surgawi belum berakhir. Sembilan-sembilan kesengsaraan surgawi. Delapan master puncak saling memandang dan memikirkan kemungkinan ini pada saat yang sama. Pada saat ini, para pembudidaya pedang di benua pembunuh juga secara bertahap menyadari ketidaknormalan itu. Mereka mengangkat kepala dan melihat awan kesusahan di langit lagi, mengeluarkan seruan. Surga, mungkinkah itu sembilan-sembilan kesusahan surgawi? Pasti begitu. Aku sudah berkultivasi ke alam Celestial Beying. Bahkan aku merasa jantungku berdebar saat menghadapi aura yang dipancarkan oleh awan kesusahan. Sembilan-sembilan kesengsaraan surgawi belum pernah terjadi sebelumnya. Saya tidak menyangka bahwa saya, Qin Zhong, akan cukup beruntung untuk melihatnya dalam hidup saya. Kondisi junior sister Beying sudah sangat buruk. Sudah sangat sulit baginya untuk melewati delapan-sembilan kesusahan surgawi. Bagaimana dia bisa selamat dari sembilan-sembilan kesusahan surgawi? Wang Dong khawatir. Sejak zaman kuno, ada beberapa monster yang dihancurkan oleh sembilan-sembilan kesusahan surgawi dan gagal untuk bertahan hidup. Master puncak dari Ultimate Sword Peak bergerak dan tiba-tiba menerobos udara. Master puncak lainnya bingung, tidak tahu mengapa Master puncak dari Ultimate Sword Peak tiba-tiba pergi. Tidak lama kemudian, Master puncak dari Ultimate Sword Peak muncul lagi. Di sampingnya ada seorang wanita cantik dengan ekspresi dingin. Itu adalah pedang nomor satu abadi di antara murid sejati, Lin Sun Zen. Tuan, apa yang kamu lakukan? Lin Sun Zen bertanya dengan acuh tak acuh. Dia awalnya dalam pengasingan, tetapi Master puncak dari Ultimate Sword Peak menerobos masuk dan dengan paksa membawanya ke sini. Master puncak dari Ultimate Sword Peak menunjuk ke depan dan berkata dengan suara yang dalam, 99 Kesengsaraan Surgawi jarang terjadi di dunia. Anda mungkin tidak ingin melewatkannya. Pikiran Lin Sun Zen tiba-tiba bergerak. 99 Kesengsaraan Surgawi Dia tahu betul apa arti dari 99 Kesusahan Surgawi. Dikatakan bahwa bagian terakhir dari 99 Kesusahan Surgawi akan turun dengan kemampuan ilahi tertinggi. Secara teoritis, setiap orang yang menyaksikan kemampuan ilahi tertinggi ini dengan mata kepala sendiri memiliki kesempatan untuk berhasil mengolahnya. Sejauh ini, dia hanya mengembangkan pedang pembunuh abadi ke tingkat kuasi tertinggi dan belum mencapai kemampuan ilahi tertinggi yang sebenarnya. Dia telah memahaminya selama bertahun-tahun, tetapi dia selalu merasa bahwa pesonanya masih kurang. Jika dia bisa menyaksikan kemampuan ilahi pedang pembunuh abadi dengan matanya sendiri, dia pasti akan bisa memahami misteri di dalam dan berhasil. Tentu saja, premisnya adalah bahwa kemampuan ilahi tertinggi yang turun dari 99 Kesusahan Surgawi adalah pedang pembunuh abadi. Bab 2755 Aku ingin tahu kekuatan ilahi tertinggi macam apa yang akan turun. Master Puncak Ekstrim Sword Peak bergumam pelan. Master Puncak Ultimate Sword Peak berkata, kekuatan ilahi tertinggi sangat langka dan hanya ada sedikit lebih dari 10 sepanjang sejarah. Karena Kitsune mengolah dao pedang, ada kemungkinan besar pedang pembunuh abadi akan turun. Kitsune Lin Sun Zen bergumam pelan. Dia fokus pada budidaya dao pedang dan jarang memperhatikan orang-orang dan hal-hal dari delapan puncak pedang. Karena itu, dia masih asing dengan nama itu. Eh. Seolah-olah dia telah menemukan sesuatu, Lin Sun Zen sedikit mengernyit dan tiba-tiba bertanya, saudari Beiming belum memadatkan buah dao. Mengapa ada kebenaran satu kesengsaraan surgawi turun? Master Puncak Ultimate Sword Peak berkata, dikatakan bahwa Kitsune memupuk formulasi Dharma yang dikenal sebagai Wu Dao. Ini berbeda dari yang abadi, Buddha, dan Iblis. Wu Dao, mengapa saya belum pernah mendengarnya sebelumnya? Lin Sun Zen bertanya lagi. Peak Master of the Ultimate Sword Peak berkata, jalan bela diri ini diciptakan oleh Master Beiming Sue di alam bawah. Orang ini benar-benar anomali. Dia menemukan jalan baru dan menciptakan jalan seperti itu. Dia benar-benar dapat berkultivasi ke tingkat ini. Saat mereka berbicara, kesengsaraan surgawi ke-9 telah turun. Tiga kesengsaraan surgawi pertama dari kesengsaraan surgawi ke-9 mirip dengan delapan kesengsaraan surgawi sebelumnya. Namun, tingkat kekuatannya jauh lebih tinggi. Jika Anda ingin bertahan hidup, Anda harus melepaskan fenomena garis keturunan Anda. Berdiri di tempat, Kitsune mengingat semua yang Suzimo katakan padanya tentang kesengsaraan surgawi ke-9 dan mencengkeram pedangnya erat-erat dengan tatapan tegas. Bertarung. Kitsune mengetuk pedangnya dan berteriak. Kidarahnya bergemuruh dengan suara tsunami. Segera setelah itu, auman naga dan gajah keluar dari garis keturunannya dan mengguncang dunia. Itu adalah transformasi ke-9 Wudau, kekuatan naga dan gajah. Naga dewa berputar dan gajah dewa muncul, melindungi sisi Kitsune. Ketika mereka bertabrakan dengan kesengsaraan surgawi pertama, ledakan memekatkan telinga meletus. Ada ribuan orang di darat Antian Huang yang membudidayakan Wudau. Tetapi ketika datang ke Wudau, tidak ada yang bisa mencapai pencapaian Kitsune. Itu karena ketika Kitsune pertama kali mulai berlatih Wudau, Suzimolah yang secara pribadi mengajarinya dan membantunya meletakkan dasar yang sempurna. Transformasi ke-6 Wudau mampu menyingkat ki dan darah Jindan. Namun, Suzimol mengizinkan Kitsune untuk terus berkultivasi sampai dia mencapai transformasi ke-9 Wudau, kekuatan gajah naga, sebelum dia mulai memadatkan roh bela dirinya. Jika bukan karena fondasi kokoh yang dia bangun saat itu, Kitsune tidak akan mampu bertahan dari 99 kesengsaraan surgawi. Kesengsaraan surgawi kedua turun. Naga ilahi dan gajah ilahi hanyalah manifestasi Wudau, bukan manifestasi garis keturunannya. Mereka telah dihancurkan oleh kesengsaraan surgawi yang pertama. Bei Ming-sue menyalurkan ki darahnya hingga batasnya. Lautan yang gelap dan dalam muncul di belakangnya, memancarkan rasa dingin yang menusuk tulang. Laut Utara Kitsune melepaskan fenomena garis keturunannya dan bertahan dari kesusahan surgawi kedua. Laut Utara hancur berkeping-keping oleh kesusahan surgawi dan hampir mengering. Off! Kitsune memuntahkan setegup darah. Meskipun Laut Utara menetralkan sebagian besar kekuatan kesengsaraan surgawi, sebagian darinya masih melonjak ke tubuhnya. Sebelum dia bisa mengatur nafas, kesengsaraan surgawi ketiga turun. Kitsune mengatupkan bibirnya rat-rat dan menahan rasa sakit saat dia terus menyalurkan garis keturunannya. Bayangan besar muncul di Laut Utara yang awalnya mengering. Tiba-tiba, bayangan itu keluar dari laut dan menyerang kesengsaraan surgawi ketiga. Itu adalah makhluk besar yang menjulang di udara, menutupi langit. Membuka mulutnya yang besar, itu memancarkan aura kuno dan menakutkan. Raskun Banyak pembudidaya pedang mengenali latar belakang makhluk besar itu dan berseru. Ledakan Kesengsaraan surgawi ketiga menghilang. Fenomena garis keturunan Kitsune juga hancur total. Batuk setegup darah, auranya lemah dan dia tidak bisa lagi bertahan. Kesengsaraan surgawi keempat dikenal sebagai kesengsaraan garis darah dan itu akan mempengaruhi garis keturunan Anda secara langsung. Kitsune mengingat apa yang Suzimo katakan padanya dan mencoba yang terbaik untuk menenangkan diri untuk bertahan dari dampak kesengsaraan garis darah. Tepat di depan semua orang, tubuh Kitsune bergetar terus-menerus dan meringkuk, seolah-olah dia menahan rasa sakit yang luar biasa. Seiring berjalannya waktu, sosok Beimingsue mulai memudar dan menghilang secara misterius. Apa yang tertinggal adalah pedang panjang yang gelap dan dalam. Pedang itu memancarkan kekuatan aneh yang memilih untuk melahap kesengsaraan garis darah daripada menolaknya. Ini adalah di puncak gunung, ekspresi delapan master puncak berubah. Ketidakpercayaan memenuhi mata mereka. Dia memahami pedang dao baru dalam proses kesengsaraan. Seharusnya begitu. Namun, koeksistensi pedang dao itu dengan garis keturunannya belum lengkap dan stabil. Tak lama, kesengsaraan garis darah berakhir. Sosok Kitsune muncul sekali lagi. Setelah kesengsaraan garis darah keempat, tidak hanya luka-lukanya tidak memburuk, dia pulih lebih dari setengahnya dan dalam kondisi yang jauh lebih baik. Tidak ada yang tahu bagaimana menghadapi 99 kesengsaraan surgawi lebih baik dari Tsushima. Itu karena dia telah mengalaminya dua kali sendirian. Dia menyampaikan pengalamannya tentang kedua kesengsaraan itu kepada Kitsune. Kesengsaraan roh esensi berikutnya, kesengsaraan jantung dao, dan kesengsaraan karma tidak menimbulkan banyak ancaman baginya dan dipertahankan oleh Kitsune satu per satu. Hanya ketika kesengsaraan senjata kedelapan turun Kitsune menderita kerusakan besar. Tubuh Kitsune berlumuran darah dan dia bergoyang, nyaris tidak berdiri di genangan darah dengan bantuan pedang takdirnya. Hanya ada satu kesengsaraan surgawi terakhir yang tersisa. Namun, semua orang tahu bahwa kesengsaraan surgawi terakhir adalah yang paling menakutkan dan fatal. Dunia menjadi sangat menindas. Di puncak gunung dan di udara, semua pembudidaya pedang menahan nafas dan menatap awan kesusahan di langit. Kesengsaraan surgawi terakhir adalah kemampuan tertinggi dan mereka cukup beruntung untuk menyaksikannya. Ini juga merupakan kesempatan bagi mereka. Bahkan aura kuat di istana pedang segudang menjadi sangat sunyi saat ini, takut mengganggu Kitsune. Hanya prasasti pedang Daluo yang masih memancarkan dengungan pedang, seolah-olah mendukung Kitsune. Lin Sun Zen dan Yun Ting juga menantikan adegan selanjutnya. Tiba-tiba, bunga persik dari berbagai warna melayang turun dari awan kesusahan di langit. Putih, merah, merah muda, mereka memancarkan gelombang aroma elegan. Aromanya tidak kuat, tetapi ketika para pembudidaya pedang di sekitarnya menciumnya, mereka merasa sedikit linglung dan mabuk. Bahkan sebagian besar pembudidaya pedang imortal yang disempurnakan tidak luput. Hanya delapan master puncak di puncak gunung yang memiliki ekspresi serius. Mereka dapat dengan jelas melihat bahwa meskipun bunga persik tampak biasa, mereka dibentuk oleh pedang Ki dan masing-masing mengandung kekuatan penghancur yang mengerikan. Ini bukan pedang pembunuh abadi. Kemampuan tertinggi macam apa ini? Sepertinya kemampuan pedang Dao, tapi sepertinya belum pernah muncul sebelumnya. Kemampuan tertinggi baru telah turun. Pada pemikiran ini, delapan master puncak terkejut. Pada saat ini, hujan kelopak terus turun, samar-samar membentuk delapan kata besar di langit. Bunga mabuk surgawi, pedang tunggal dingin. Semua orang tanpa sadar membaca kata-kata itu. Bersenandung. Pedang itu bersenandung. Cahaya pedang yang menyilaukan muncul di langit bunga persik, membawa niat pedang yang sangat tajam. Seperti sambaran petir yang melesat melintasi langit malam, itu langsung memasuki tubuh Kitsune. Bab 2756. Begitu cahaya pedang tiba, tubuh Kitsune juga memancarkan niat pedang yang melonjak. Aura pembunuhnya mengganggu dunia. Pedang panjang berwarna merah darah meledak dari tubuh Beimingsue dan bertabrakan langsung dengan cahaya pedang. Pedang pembunuh abadi. Sebuah teriakan datang dari kerumunan. Di puncak gunung, delapan pemimpin puncak juga terkejut. Meskipun pedang pembunuh abadi belum mencapai tingkat kekuatan ilahi tertinggi, itu telah mencapai tingkat kuasi tertinggi. Ledakan. Kedua pedang dao bertabrakan. Setelah beberapa lama, awan kesengsaraan menghilang. Antara langit dan bumi, semuanya sunyi, tidak ada satu suara pun yang terdengar. Semua pembudidaya pedang, termasuk Raja Abadi yang hadir dan delapan master puncak Swords Lying Peak, berdiri terpaku di tanah. Mereka terkesan dengan niat pedang yang diungkapkan oleh pedang. Tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkan kekuatan menakjubkan dari pedang ini. Mungkin, itu hanya bisa dijelaskan dengan kata-kata itu. Bunga di langit, embun beku di alam pedang. Kekuatan ilahi tertinggi baru telah turun ke alam pedang karena kitsune. Di puncak gunung, mata tenang Lin Sun Zen beriak, dan pikirannya terguncang. Yun Ting mengepalkan tinjunya dengan ekspresi rumit. Meskipun Bei Ming Sue telah memanggil 99 kesengsaraan surgawi, itu tidak cukup untuk mempengaruhi dia banyak. Kesengsaraan surgawi hanyalah permukaan. Seorang pembudidaya yang telah mengalami kesengsaraan surgawi 8 dalam 9 mungkin tidak kalah dengan pembudidaya kesengsaraan surgawi 9 dalam 9. Dikatakan bahwa kaisar kekaisaran yang paling kuat di dunia, Permaisuri Suedai dari Gritwastelen, hanya menarik 5 dalam 9 kesengsaraan surgawi ketika dia mencapai alam diri sejati. Biasanya, setelah makhluk hidup membentuk buah dao, mereka setidaknya akan menarik 6 dalam 9 kesengsaraan surgawi. Tapi Permaisuri Suedai sangat lemah saat itu sehingga dia bahkan tidak memiliki kesengsaraan surgawi 6 dalam 9. Namun, dia masih berdiri di puncak alam atas, menghadap semua makhluk hidup. Jumlah kesengsaraan surgawi diri sejati adalah satu tingkat lebih rendah dari Kitsune, jadi hati Dao Yunting tidak dapat diguncang. Tetapi ketika dia melihat pedang tadi, dia masih sangat terkejut. Dia tidak bisa menggambarkan betapa menakutkannya itu. Dia hanya tahu bahwa jika dia dan Kitsune berada di posisi yang sama, dia mungkin tidak akan mampu menahan ketajaman pedang. Mata semua orang tertuju pada Kitsune. Dia tampaknya dalam kondisi yang mengerikan. Lagi pula, pedang peri pembunuhnya hanya berada di level kuasi tertinggi. Adapun serangan terakhir dari kesengsaraan surgawi 9 dalam 9, itu adalah kemampuan ilahi yang benar-benar tiada taranya. Kekuatan hidup Kitsune lemah dan bahkan roh esensi dalam kesadarannya terluka parah dan hampir hancur. Ini sudah berakhir. Semua pembudidaya pedang menggelengkan kepala dan menghela nafas ketika mereka merasakan semua ini. Sedikit rasa kasihan melintas di mata Yunting. Tepat pada saat ini, sosok hijau melintas dan tiba di samping Kitsune. Itu adalah Suzimo. Suzimo melangkah maju dengan ekspresi serius. Dia mengambil Kitsune yang tidak sadarkan diri dan bersiap untuk kembali ke gua. Pada saat berikutnya, ruang di samping tiba-tiba terbelah, dan aura tirani yang tak tertandingi turun. Lord of the Slatter Sword Peak telah tiba. Turunkan dia dan serahkan dia padaku. Master puncak pedang pembunuh memblokir Suzimo. Matanya bersinar dengan cahaya pedang yang menusuk, memancarkan tekanan kuat yang menghancurkan Suzimo. Tidak. Ekspresi Suzimo tanpa rasa takut saat dia berbicara perlahan. Nada suaranya tegas dan tidak diragukan lagi. Bahkan di hadapan Raja Abadi, Suzimo tidak menghindari tatapannya sama sekali. Para pembudidaya pedang di sekitarnya membuka mulut mereka sedikit. Pada saat ini, semua orang tampaknya memiliki ilusi bahwa Suzimo tidak dirugikan saat menghadapi Lord of the Slatter Sword Peak. Siapa itu? Di puncak, tatapan Lin Sun Zen jatuh pada Suzimo dan dia tiba-tiba bertanya. Master puncak pedang tertinggi berkata, dia adalah Master Kitsune di dunia bawah. Lin Sun Zen sedikit mengangguk. Mendesah. Petik 2. Master puncak pedang lima elemen tiba-tiba menghela nafas dan berkata, kakak lu, kamu sedikit cemas. Kitsune terluka parah bahkan roh esensinya hampir hancur. Belum lagi kami, bahkan kaisar istana pedang segudang tidak bisa berbuat apa-apa. Master puncak pedang ilusi juga mengangguk dan berkata, jika mereka bisa menyelamatkannya, orang-orang tua itu akan muncul sejak lama. Amitaba. Master puncak pedang Zen berkata, kita harus membujuk saudara lu agar dia tidak menyakiti Tuan Kitsune. Lagi pula, masalah ini tidak ada hubungannya dengan orang itu. Apa katamu? Ketika Lord of the Slatter Sword Peak melihat bahwa Suzimo benar-benar berani menentangnya, dia tidak bisa menahan amarahnya. Cahaya pedang di matanya menjadi lebih tajam dan hampir memuntahkan. Bisakah kamu menyelamatkannya? Ekspresi Suzimo tenang saat dia bertanya kembali. Saya. Lord of the Slatter Sword Peak kehabisan kata-kata dan tertegun di tempat. Memang benar dia tidak bisa menyelamatkan Kitsune, tapi dia sangat tidak ingin Kitsune mati begitu saja. Bahkan jika dia harus mencoba semua metode. Karena kamu tidak bisa menyelamatkannya, jangan menghalangi jalan. Saat itu, Suzimo berkata, aku akan menyelamatkan muridku. Jangan ganggu aku selama sebulan. Dengan itu, Suzimo membawa Kitsune dan berjalan menuju tempat tinggal gua. Mendengar itu, Lord of the Slatter Sword Peak tidak percaya. Namun, secerca harapan menyala kembali di hatinya dan dia tanpa sadar minggir. Dalam sekejap mata, Suzimo membawa Kitsune dan menghilang dari pandangan semua orang. Lord of the Slatter Sword Peak berdiri di tempat dengan ekspresi yang bertentangan. Setelah merenung lama, dia melihat dalam-dalam ke arah yang ditinggalkan Suzimo dan Suzimo dan berbalik untuk pergi. Di puncak, Lin Sun Zen sudah pergi dan kembali ke puncak pedang tertinggi untuk melanjutkan pengasingannya. Meskipun dia tidak melihat kedatangan pedang pembunuh abadi kali ini, pedang Dao Mistik tertinggi masih membuatnya sangat terkejut. Dia ingin pergi ke pengasingan sesegera mungkin untuk menyerap dan memperbaiki sebanyak mungkin. Kakak Lu, biarkan dia mencoba. Master Puncak Five Elements Sword Peak menghela nafas dan berkata, Jika kamu membawa Kitsune pergi, kamu mungkin hanya akan bisa melihatnya mati di depanmu pada akhirnya. Master Puncak Ultimate Sword Peak berkata, Itu benar. Bahkan jika dia tidak bisa menyelamatkannya, Kitsune tetaplah muridnya. Dia harus mengirim Kitsune dalam perjalanan terakhirnya. Lord of the Slatter Sword Peak tetap diam. Dia melihat ke gua tempat tinggal Kitsune dengan sedikit antisipasi di matanya. Setelah kembali ke tempat tinggal gua, Suzimo segera mengaktifkan formasi abadi di sekitarnya dan melindungi seluruh tempat tinggal gua. Sepanjang jalan, dia sudah memeriksa luka Kitsune dari ujung kepala sampai ujung kaki. Luka Kitsune memang parah dan hidupnya tergantung pada seutas benang. Hal yang paling menakutkan adalah bahwa roh esensi Kitsune, yang merupakan jiwa pedang dalam kesadarannya, mengalami dampak yang sangat besar dan hampir hancur. Namun, Suzimo dapat dengan jelas melihat bahwa serangan pedang terakhir dari 99 kesengsaraan surgawi tampaknya tidak mematikan dan bahkan meninggalkan Kitsune dengan kesempatan untuk bertahan hidup. Ini benar-benar berbeda dari dua kesengsaraan sebelumnya yang dia alami. Saat itu, dia telah menarik 99 kesengsaraan surgawi dua kali dan kesengsaraan surgawi terakhir ditujukan untuk menghancurkannya. Pada saat terakhir, ketika sinar pedang memasuki tubuh Kitsune, kekuatan suci tertinggi dari pedang dao ini benar-benar meninggalkan jejak kehidupan dan untuk sementara menyelamatkan nyawa Kitsune. Selama ada jejak kehidupan, Suzimo akan memiliki cara untuk menyelamatkan Kitsune. Mengandalkan garis keturunan Kinglian penciptaan kelas 12, dia bisa melemparkan jari teratai terus-menerus selama sebulan untuk menyembuhkan luka Kitsune. Adapun cedera jiwa pedang yang paling sulit, dia masih memiliki beberapa buah fretless di tas penyimpanannya yang bisa dia berikan kepada Kitsune. Jika satu tidak berhasil, dia akan menggunakan dua. Bersama dengan kitab suci buddhist di Prajna Nirvana Sutra, dia dapat terus memelihara jiwa pedang Kitsune dan ada 70 persen kemungkinan Kitsune dapat pulih ke keadaan semula. Hanya penciptaan kelas 12 Kinglian yang bisa mengandalkan kekuatan hidup yang kuat di garis keturunannya untuk menyelamatkan Kitsune, yang berada di ambang keputus asaan. Kitsune, yang telah pulih sepenuhnya, akan memiliki kesempatan untuk memahami dua kekuatan suci tertinggi dari pedang Dao. Langit penuh bunga memabukkan 3.000 dunia, pedang es menerangi 9 surga. Pada awalnya, ada plot yang belum diunggah. Semua orang hanya perlu menyegarkannya. Bab 2757 Setelah 99 kesengsaraan surgawi bubar, banyak pembudidaya pedang juga kembali ke puncaknya masing-masing. Kali ini, sebagian besar pembudidaya pedang memiliki banyak wawasan baru tentang pedang Dao. Jika seseorang di alam dapat menarik 99 kesengsaraan surgawi, itu akan menjadi kesempatan langka bagi semua pembudidaya di seluruh alam. Di atas puncak pembunuh pedang 8 master puncak berkumpul di sini, mengingat adegan kesengsaraan Kitsune barusan, mereka masih menghela nafas dengan emosi. Jika aku tidak salah, seharusnya ada gulungan kuno asli dari tiga teknik pedang hebat di tas penyimpanan Kitsune, kata master puncak dari puncak pedang tertinggi dengan suara yang dalam. Ketika yang lain mendengar ini, mereka tidak terkejut. Kekuatan 99 kesengsaraan surgawi terlalu ganas. Tidak hanya tubuh Kitsune yang terluka parah, tetapi tas penyimpanannya juga hampir pecah. Melalui tas penyimpanan yang rusak, 8 master puncak merasakan aura dari tiga teknik pedang besar. Selain itu, itu adalah kipedang paling primitif dan paling murni dari tiga teknik pedang hebat. Master puncak dari Five Elements Swat Peak juga menganggup dan berkata, meskipun pedang pembunuh perinya belum mencapai tingkat kemampuan ilahi tertinggi, itu juga kuasi tertinggi. Pesona dan niat pedangnya benar-benar-benar. Master puncak dari Swat Killing Peak berkata, saya telah memperhatikan kultifasinya. Setidaknya tiga tahun yang lalu, dia belum mengintegrasikan tiga teknik pedang yang hebat, apalagi memadatkan pedang pembunuh peri. Alasan mengapa dia bisa mengolah pedang pembunuh peri seharusnya karena dia membaca gulungan kuno asli dari tiga teknik pedang hebat. Master puncak dari ilusori Swat Peak menghela nafas dengan emosi, keberuntungan Kitsune benar-benar kuat. Dia benar-benar memperoleh tiga teknik pedang hebat yang asli. Master puncak dari puncak pembunuh pedang tampak bingung dan berkata, tapi, dalam tiga tahun terakhir, dia telah berkultifasi di puncak pembunuh pedang dan tidak pernah pergi sama sekali. Bagaimana dia bisa mendapatkan tiga teknik pedang? Tiga tahun yang lalu. Delapan master puncak saling memandang dan memikirkan orang yang sama pada saat yang sama. Tiga tahun yang lalu adalah saat Suzu dari alam surga tiba. Mungkinkah dia memberikannya kepada Kitsune? Jika itu masalahnya, dia seharusnya juga mengembangkan tiga teknik pedang hebat. Dia mampu mewariskan tiga teknik pedang hebat kepada Kitsune, yang menunjukkan bahwa dia sangat mementingkan Kitsune. Bahkan murid langsung mungkin tidak dapat melihat salinan asli dari tiga seni pedang besar. Belum lagi, Suzimo secara langsung memberi Kitsune salinan pertama dari tiga teknik pedang utama. Tidak peduli apa, salinan asli dari tiga teknik pedang besar telah hilang selama bertahun-tahun. Akhirnya, mereka telah kembali ke tangan para pembudidaya dunia pedang. Jika Suzu benar-benar mengajarkan tiga gaya pedang hebat kepada Kitsune, saudara lu, kamu harus pergi menemuinya dan berterima kasih padanya secara langsung. Kembalinya tiga seni pedang hebat ke dunia pedang terlalu signifikan. Faktanya, pemimpin puncak dari puncak pedang pembantaian menyadari pentingnya masalah ini. Namun, dia masih seorang raja abadi, sementara Suzu hanya seorang abadi sejati. Dia masih sedikit berkonflik ketika dia harus secara pribadi berterima kasih padanya, dan dia tidak bisa melepaskan harga dirinya. Selain itu, tidak diketahui apakah Kitsune masih hidup atau sudah mati. Bahkan jika tiga teknik pedang utama kembali, dia tidak akan berminat. Pemimpin puncak dari puncak pedang pembantaian berkata, ini semua hanya spekulasi. Jika orang ini benar-benar mengajarkan tiga gaya pedang besar kepada Kitsune, bukan masalah besar bagiku untuk berterima kasih padanya. Jika dia bisa menyelamatkan Kitsune, bukan saja aku tidak akan berterima kasih padanya, aku bahkan akan menyiapkan hadiah besar dan menawarkannya dengan kedua tangan. Selama jenius pedang Dao yang menarik sembilan dalam sembilan kesengsaraan surgawi dan melahirkan kemampuan baru yang tak tertandingi, dia pasti akan menjadi harapan masa depan dunia pedang. Tidak ada hadiah yang bisa ditukar dengan itu. Waktu terbang, dalam sekejap mata, sebulan telah berlalu. Selama periode waktu ini, para pembudidaya pedang dari delapan puncak pedang besar semuanya mendiskusikan sembilan dalam sembilan kesengsaraan surgawi. Wang Dong dan para pembudidaya pedang lainnya dari puncak pedang pembantaian akan berjaga-jaga di depan gua tempat tinggal Kitsune setiap hari, berharap mendapat kabar dari dalam. Namun, pintu ke tempat tinggal gua tetap tertutup rapat, dan di dalamnya sunyi. Meskipun pemimpin puncak dari puncak pedang pembantaian tidak menunjukkan wajahnya, dia akan melihat ke arah itu dari waktu ke waktu. Pada hari ini, pintu ke tempat tinggal gua yang telah ditutup selama sebulan perlahan terbuka, dan sosok ramping dan anggun secara bertahap berjalan keluar dari kedalaman gua tempat tinggal. Para pembudidaya pedang yang menjaga di luar gua tempat tinggal segera melihat ke arah suara itu. Ketika mereka melihat sosok itu berjalan keluar dari gua tempat tinggalnya, mata mereka terbelalak kaget. Kitsune telah keluar dari pengasingan. Berita ini seperti badai dahsyat yang menyapu delapan puncak pedang besar, menyebabkan keributan besar. Semua orang telah melihat kondisi luka Kitsune hari itu. Bahkan pembangkit tenaga listrik Raja Abadi tidak berdaya. Tidak ada yang menyangka Kitsune benar-benar bisa bertahan dan pulih dari luka-lukanya. Ketika Wang Dong dan yang lainnya menerima berita itu, mereka segera datang untuk memberi selamat padanya. Kitsune melangkah ke alam diri sejati berarti dia telah menjadi murid sejati dunia pedang, sama seperti mereka. Di puncak gunung, pemimpin puncak dari puncak pedang pembantaian, Lu Yun, melihat pemandangan ini dengan gembira dan tidak bisa menahan tawa. Hahaha, surga benar-benar memberkati dunia pedang. Melihat bunga teratai yang layu di puncak gunung, Lu Yun bergumam, pembunuh abadi senior, apakah kamu melihat ini? Dunia pedang telah melahirkan monster dari sembilan dalam sembilan kesusahan. Meskipun kesengsaraan Kitsune telah berakhir, bunga teratai di puncak gunung tidak mendapatkan kembali vitalitasnya seperti yang dia harapkan. Tetapi ketika dia melihat Kitsune telah kembali tanpa cedera, hati Lu Yun masih bergemuruh gembira. Pada saat yang sama, para penguasa SWATPIC lainnya juga menerima berita tersebut. Sepertinya puncak pedang pembantaian akan meningkat di generasi ini. Puncak pedang pembantaian memiliki Kitsune, dan tiga seni pedang telah kembali ke dunia pedang. Lu Yun mungkin akan bangun sambil tertawa bahkan dalam mimpinya. Belum tentu. Pada generasi ini, puncak pedang tertinggi memiliki Yun Ting, dan puncak pedang tertinggi memiliki Lin Sun Zen. Masih belum diketahui siapa yang akan melangkah lebih jauh di jalur pedang Dao. Di antara murid sejati dari delapan puncak pedang besar, Bei Ming Sue, Yun Ting, dan Lin Sun Zen semuanya telah mengembangkan pedang pembunuh abadi ke tingkat kuasi tertinggi. Aku ingin tahu siapa yang akan menjadi yang pertama memahami pembunuhan abadi yang sebenarnya. Pedang. Meskipun Kitsune telah memperoleh seni tempur yang tiada taranya, itu tidak berarti dia benar-benar memahaminya. Menguasai seni tempur tak tertandingi sama sulitnya dengan naik ke surga. Kitsune masih perlu terus berkultivasi dan bermeditasi. Dia membutuhkan waktu untuk tenang, dan kesempatan untuk melakukannya. Hanya bisa dikatakan bahwa dia adalah pembudidaya pedang dengan peluang tertinggi untuk menguasai ultus. Di puncak gunung, Lu Yun memandang Kitsune, yang baru saja keluar dari kediamannya dan menerima ucapan selamat dari banyak pembudidaya pedang. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba mentransmisikan dengan kesadarannya, meminta Kitsune untuk datang ke puncak Slater Sword Peak. Pertama, dia ingin menguji apakah Kitsune dapat menghidupkan kembali bunga teratai di puncak gunung. Kedua, dia harus menyelesaikan masalah tentang tiga seni pedang. Tidak butuh waktu lama bagi Kitsune untuk mencapai puncak Slater Sword Peak. Ini adalah pertama kalinya dia di sini, dan sedikit kejutan melintas di matanya saat dia melihat bunga teratai yang layu di sekelilingnya. Kekecewaan melintas di mata Lu Yun. Tidak ada gerakan dari bunga teratai di sekitarnya. Mengesampingkan masalah ini untuk saat ini, Lu Yun tersenyum. Kitsune, ada sesuatu yang ingin aku konfirmasi. Apakah Tuanmu mewariskan tiga seni pedang padamu? Saat menyebutkan tiga seni pedang dan Suzimo, jejak kewaspadaan melintas di wajah Kitsune. Lu Yun tersenyum. Jangan gugup, karena tiga seni pedang ada padamu, itu milikmu. Tidak ada yang bisa mengambilnya tanpa izinmu. Adapun Tuanmu, aku tidak akan menyakitinya. Jika dia adalah orang yang mewariskannya kepada Anda, saya harus menyiapkan hadiah dan berterima kasih kepadanya secara langsung. Bab 2758 Bei Ming Suetahu bahwa dia tidak bisa menyembunyikan masalah ini dari Peak Master of Killer Sword Peak. Dia juga percaya bahwa dia akan menepati janjinya dan tidak menyakiti Suzimo. Karena itu, dia menganggukkan kepalanya dan berkata, tiga teknik pedang memang diberikan kepadaku oleh Tuan. Seperti yang kupikirkan. Lu Yun mengangguk sedikit dan tetap diam. Karena itu masalahnya, dia benar-benar harus bertemu Suzu dan berterima kasih padanya secara langsung. Namun, dia tidak tahu hadiah apa yang harus disiapkan. Jika hadiahnya terlalu ringan, itu akan terlihat tidak sopan dan tidak sopan. Tapi Suzu bukan anggota dunia pedang. Dia hanya Master Kitsune di dunia bawah. Hadiah yang terlalu berat tidak pantas. Dia tidak bisa memikirkan cara untuk menyiapkan hadiah yang tulus dan cocok untuk acara itu. Tentu saja, dia memiliki urusan yang lebih penting untuk didiskusikan dengan Suzu. Kitsune telah menarik sembilan dalam sembilan kesengsaraan surgawi, dan seni tempur pedang dao baru yang tak tertandingi telah beresonansi dengan prasasti pedang mulia untuk membantunya selama kesengsaraannya. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa Kitsune akan dipandang sebagai salah satu murid terpenting di dunia pedang. Meskipun dia baru saja melangkah kerana kebenaran terlebih dahulu, posisinya di dunia pedang dan pusat kekuatannya tidak kalah pentingnya dengan Lin Sun Zen atau Yun Ting. Kitsune sekarang benar-benar abadi di alam kesatuan. Tuannya, Suzu, baru saja menerobos ke alam Empirean. Tingkat kultivasi mereka hampir sama. Menurut pendapat Lu Yun, jika batasan dicabut dan mereka bisa bertanding terlepas dari tingkat kultivasinya, Kitsune benar-benar bisa mengalahkan tuannya. Dia adalah seorang jenius dari dunia pedang yang selamat dari kesengsaraan surgawi sembilan dalam sembilan dan memiliki kesempatan untuk mengembangkan dua seni tempur yang tiada taranya. Dengan demikian, keduanya berada dalam situasi yang canggung. Menurut pendapat Lu Yun, Suzu tidak lagi memiliki hak untuk terus mengajar Kitsune. Tuan Kitsune setidaknya harus menjadi raja abadi. Wawasan dan pemahaman raja abadi tentang dao jauh melampaui keabadian sejati. Bahkan raja surgawi biasa sedikit kurang. Hanya raja surgawi puncak seperti dia, seorang master puncak, yang memenuhi syarat untuk menjadi master Kitsune. Terlebih lagi, Kitsune mengolah jalan pedang. Bahkan jika Suzu telah mengembangkan tiga teknik pedang besar, jalan pedangnya bukanlah apa-apa. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Kitsune? Jika itu masalahnya, apa yang bisa diajarkan orang ini pada Kitsune? Tentu saja. Dia tidak bisa mengatakan hal ini di depan Kitsune. Dia samar-samar bisa merasakannya. Kitsune sangat menghormati Suzu. Dan dia sedikit bergantung padanya. Apakah dia ingin mengambil kesempatan ini? Diskusikan masalah ini dengan Suzu. Bagaimana jika orang ini secara sukarela mundur? Sepasang Kitsune ini. Itu juga pilihan yang lebih baik. Tuan Puncak, jika tidak ada yang lain, aku akan pergi dulu. Kitsune memperhatikan bahwa Luyun sedang berpikir keras. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Ya. Luyun mengangguk, lalu bertanya dengan santai, mau ke mana? Puncak pedang ekstrim. Kitsune menjawab dengan lemah. Hem. Merasakan sesuatu, Luyun menangkap sedikit niat pedang yang terpancar dari Kitsune. Untuk apa kamu pergi ke ekstrim Swat Peak? Kitsune menjawab, aku berduel dengan Yun Ting. Aku akan kesana sekarang. Sehat. Luyun ragu-ragu. Kitsune, kamu belum lama mengalami kesusahan, dan kamu baru saja pulih dari lukamu. Kamu belum berkultivasi di alam pencerahan. Saya sarankan anda berkultivasi di sana untuk sementara waktu dan membiasakan diri anda dengan pertempuran antara keabadian sejati. Kitsune menggelengkan kepalanya. Duelku dengan Yun Ting adalah untuk menguji pedangku melawannya dan membiasakan diri dengan pertarungan antara makhluk abadi sejati. Eh. Luyun mengangkat bahu tak berdaya. Kamu tidak harus langsung menguji pedangmu melawan Yun Ting. Kamu bisa memilih lawan yang lebih lemah dan berdebat dengannya terlebih dahulu. Menurut pendapat Luyun, meskipun Kitsune telah selamat dari kesengsaraan, akan sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang jika dia melawan Yun Ting. Bakat Yun Ting dalam pedang dao juga salah satu yang paling langka di dunia. Selain itu, dia telah menerima banyak warisan pedang dao yang masing-masing telah dia kembangkan dengan sangat baik. Terlebih lagi, dia menghabiskan lebih banyak waktu di alam pencerahan daripada yang dimiliki Kitsune. Kitsune baru saja memasuki alam pencerahan, jadi keuntungan terbesarnya adalah kesempatan untuk mempelajari dua seni tempur tiada taraf di masa depan. Jika dia menantang Yun Ting sekarang, itu akan menyanyiakan keuntungan itu. Lebih penting lagi, ada kekhawatiran lain di hati Luyun. Bagaimanapun, Kitsune mengolah hu dao dan bahkan belum memadatkan buah dao. Meskipun dia telah memasuki alam pencerahan, apa peluang Kitsune untuk menang melawan makhluk abadi yang lebih murni seperti Yun Ting yang memiliki buah dao. Kitsune sepertinya membaca pikiran Luyun. Saya telah memasuki alam pencerahan sebagai wu dao. Jika saya akan bertarung, maka saya akan menemukan yang terkuat di antara rekan-rekan saya. Saya yakin banyak rekan murid dari delapan puncak pedang besar ingin melihat kekuatan pertempuran wu dao di alam pencerahan juga. Faktanya, itulah yang terjadi. Setelah mengetahui bahwa Beiming Sue telah keluar dari pengasingan, pertanyaan terbesar yang tersisa di hati banyak pembudidaya pedang adalah seberapa kuat kekuatan pertempuran Beiming Sue setelah memasuki alam diri sejati. Bagaimanapun, kesengsaraan surgawi hanya bersifat eksternal. Jika kecakapan pertempuran Beiming Sue bahkan tidak bisa masuk dalam sepuluh besar rekan-rekannya, jadi bagaimana jika dia menarik sembilan dalam sembilan kesengsaraan surgawi? Itu hanya akan membuktikan betapa lemahnya wu dao. Melihat bahwa Kitsune telah mengambil keputusan, Lu Yun tidak mencoba untuk mencegahnya lebih jauh. Dia hanya bisa memberinya beberapa pengingat dan menjelaskan secara singkat beberapa kartu truf yang Yun Ting ungkapkan sebelumnya kepada Kitsune. Setelah mendengarkan, Kitsune berbalik ke arah formasi transportasi dan langsung menuju puncak pedang tertinggi. Lu Yun menatap punggung Beiming Sue dalam diam. Sejauh yang dia tahu, wu dao adalah seorang dao yang diciptakan oleh seorang kultifator dari dunia bawah. Itu tidak lengkap dan tidak bisa dibandingkan dengan seni abadi, Buddha, atau iblis yang telah diturunkan selama berabad-abad. Jika wu dao benar-benar sekuat itu, lalu mengapa Su Zhu, pencipta wu dao, berhenti berkultifasi? Lu Yun diam-diam telah mengamati Su Zhu untuk waktu yang lama. Kultifasinya jelas milik garis keturunan abadi, Buddha, atau iblis, dan dia memiliki buah dao dalam kesadarannya. Tidak apa-apa jika Kitsune kalah. Lu Yun berubah pikiran. Dengan begitu, dia memiliki lebih dari cukup alasan untuk membujuk Su Zhu untuk melepaskan dan membiarkan Kitsune menjadi muridnya. Aplikasi seluler dibaca oleh Mimi. Berita perjalanan Kitsune ke ultimate SWATPIC untuk menantang Yun Ting menyebar seperti api. Setelah sebulan damai, delapan puncak pedang besar sekali lagi gempar. Bagi banyak pembudidaya pedang, duel antara dua jenius tak tertandingi dari dunia pedang jauh lebih menarik daripada sembilan dalam sembilan kesengsaraan. Ayo pergi ke puncak pedang tertinggi, Kitsune dan Yun Ting akan bertarung. Kitsune terlalu mendominasi. Dia ingin berdebat dengan saudara junior Yun segera setelah dia mencapai alam pertama yang sebenarnya. Jangan tertipu oleh kesengsaraan sembilan dalam sembilan Kitsune, tetapi dia tidak memiliki buah dao. Peluangnya untuk menang melawan saudara junior Yun tidak tinggi. Banyak pembudidaya pedang berdiskusi di antara mereka sendiri saat mereka menggunakan formasi transportasi untuk menuju ke puncak pedang tertinggi. Adik perempuan Beiming terlalu tidak sabar. Wang Tong menggelengkan kepalanya sambil menghela nafas. Jika dia berkultivasi selama beberapa ratus atau seribu tahun, dia akan mendapatkan pemahaman tentang pedang Frost Solitaire. Bahkan jika dia hanya mencapai tingkat seni tempur kuasi tertinggi, dia akan memiliki 70% peluang untuk menang. Melawan saudara junior Yun. Namun kini, keduanya hanya menguasai kuasa Supreme Combat Art, Ultus. Adik perempuan Beiming baru saja mencapai alam pertama yang sebenarnya, jadi dia tidak memiliki keuntungan sama sekali. Wang Tong, Gong Sun Yu, Shen Yue, Qin Zhong, dan yang lainnya dari delapan puncak pedang besar juga berangkat ketika mereka mendengar berita itu. Penggarap dari puncak pedang tertinggi berkumpul. Duel antara dua jenius tak tertandingi dari dunia pedang menjadi pusat perhatian. Bab 2759. Duel antara dua jenius mengerikan menarik perhatian pembudidaya pedang yang tak terhitung jumlahnya. Di dunia pedang, tidak mudah untuk melihat pertempuran mengerikan tingkat puncak semacam ini. Misalnya, Lin Sun Zen tidak memiliki lawan di ranah yang sama. Yun Ting dan Lin Sun Zen memiliki perbedaan yang cukup besar dalam tingkat kultivasi, sehingga mereka tidak bisa berdebat. Karena Kitsune tiba-tiba menarik sembilan dalam sembilan kesengsaraan surgawi dan melangkah ke alam diri sejati, itu menjadi duel yang belum pernah terjadi sebelumnya antara alam yang sama. Pertempuran ini bukan hanya duel antara Kitsune dan Yun Ting. Pembudidaya pedang yang tak terhitung jumlahnya juga ingin melihat kekuatan pertempuran seperti apa yang bisa ditampilkan Wu Dao Kitsune di alam diri sejati. Delapan puncak pedang besar sedang gempar, tapi kediaman Kitsune sangat sepi. Su Zimo tidak ikut bersenang-senang. Dia tahu Kitsune dan Yun Ting terlalu baik. Hasil dari pertempuran ini tidak terlalu menegangkan baginya. Dalam tiga tahun terakhir, sebagian besar energinya telah ditempatkan pada Kitsune. Dengan Kitsune melangkah ke alam bela diri sejati, dia juga meletakkan beban di pikirannya dan bersiap untuk terus berkultivasi dan memahami teknik Dao. Tingkat kultivasinya naik sangat cepat, sudah mengejar dan melampaui Yun Ting. Namun pada kenyataannya, dia jauh dari mencapai batas atas kekuatan pertempurannya. Sampai sekarang, Pedang Abadi Pembasmi, Buddha dan Gajah, Enam Jalan Samsara, Momen Masa Muda, Empat Kepala dan Delapan Lengan, dan kekuatan Dewa Enam Taring semuanya telah dikultivasikan ke tingkat kuasi tertinggi oleh Susimo. Namun, jika dia ingin menumbuhkan kemampuan ilahi tertinggi sejati, dia masih perlu terus memahami. Jangan melihat bagaimana hanya ada perbedaan, semua kekuatan kemampuan ilahi itu terpisah dari dunia. Jika Susimo bisa mengolah semua kemampuan ilahi ini menjadi kemampuan ilahi tertinggi, kekuatan tempurnya akan mencapai puncaknya. Pada saat itu, dengan dukungan dari Six Fangs God Power dan Four Heads and Eight Arms, ditambah dengan kemampuan divine tertinggi, sulit untuk memprediksi kekuatan seperti apa yang bisa dia gunakan. Sejak zaman kuno, tidak ada yang bisa memahami begitu banyak kemampuan ilahi tertinggi pada saat yang sama. Lebih dari setengah hari telah berlalu sejak Beiming Sue pergi. Akhirnya, sebuah suara datang dari pintu kediaman. Tidak lama kemudian, sesosok perlahan masuk. Suzimo membuka matanya dan melihat ke atas. Pakaian Kitsune sedikit berantakan dan berlumuran darah. Wajahnya sedikit pucat, dan auranya lemah. Jelas bahwa dia telah menghabiskan banyak energi dalam pertempuran ini. Namun, ekspresi Kitsune masih tenang, dan tatapannya setajam pedang. Ia memenangkan. Kata Suzimo. Kami menang. Kitsune mengangguk. Guru dan murid, yang satu mengangguk dan yang lain menjawab. Tak satu pun dari mereka berkata banyak. Suzimo sudah mengharapkan ini. Secara alami, dia tidak mengatakan apa-apa. Dia juga tidak memiliki rasa ingin tahu. Temperamen Kitsune seperti ini. Bahkan jika dia mengalahkan Yunting, dia tidak akan menunjukkan kegembiraan. Suzimo menutup matanya. Saat dia akan terus berkultivasi, hatinya tiba-tiba bergetar. Untuk beberapa alasan, dia bertanya, apakah Yunting baik-baik saja. Kitsune berhenti sejenak, lalu berkata, aku tidak akan mati. Keheningan kembali ke gua tempat tinggal Kitsune. Suzimo memahami dao Dharma sementara Kitsune menyembuhkan dirinya sendiri dengan tenang. Namun, seolah-olah puncak pedang tertinggi sedang gempar sekarang dengan keriuhan suara. Meskipun Kitsune telah kembali ke tempat tinggal guanya, masih banyak pembudidaya pedang yang berkumpul di puncak pedang tertinggi yang belum pergi. Pertempuran antara dua inkarnasi monster berlangsung selama lebih dari empat jam. Semua orang menyaksikan seluruh proses dan keterkejutan di wajah mereka belum hilang. Pertempuran antara Bei Ming Sue dan Yunting telah memperluas wawasan semua orang dengan kekuatan membunuh dao pedang mereka. Pada awal pertempuran, mungkin karena dia tidak terbiasa dengan pertempuran antara Dewa Sempurna, Kitsune berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dan ditekan oleh Yunting sepanjang waktu. Namun, seiring berjalannya waktu, Kitsune secara bertahap melepaskan diri dari kerugian tersebut. Di akhir pertempuran, Kitsune membalas dengan kuat dan menekan Yunting sepenuhnya. Akhirnya, Yunting pingsan oleh Kitsune dan dibawa pergi oleh pedang abadi Tai Lai dan Dewa Sempurna puncak lainnya. Itu adalah akhir dari pertempuran. Yunting terlalu menyedihkan. Wajahnya sangat bengkak sehingga hampir tidak bisa dikenali. Saudari Junior Beiming terlalu kejam. Mengapa rasanya dia memiliki dendam yang mendalam terhadap Junior Broter Yun? Tidak heran mengapa dia adalah penjelmaan monster yang menarik sembilan kesengsaraan surgawi. Dia ditekan oleh kakak senior Yun saat dia memasuki alam diri sejati. Itu wudau. Itu terlalu kuat. Bahkan darah pedang kuat Junior Broter Yun tidak dapat menekan kidarah Junior Sister Beiming. Niat pedang dalam kidarah Junior Sister Beiming jelas lebih menakutkan dan dia tampaknya tidak memiliki kendali penuh atas itu. Bagaimana wudau berkultivasi? Saya ingin tahu apakah saya bisa tepat waktu untuk berubah ke wudau sekarang. Hasil pertempuran telah melampaui harapan sebagian besar pembudidaya pedang dan menyebabkan kegemparan besar di antara delapan puncak pedang. Wang Dong, Gongsun Yu, Qin Zhong dan Dewa Sempurna puncak lainnya memiliki ekspresi yang bertentangan dan dipenuhi dengan emosi. Wang Dong tersenyum pahit. Memikirkan bahwa kekuatan tempur Junior Sister Beiming masih akan sangat menakutkan bahkan tanpa buah dao. Aku bahkan sudah mencoba membujuknya untuk tidak berkultivasi wudau berkali-kali. Sekarang aku memikirkannya, aku benar-benar malu. Qin Zhong menyeringai dan mendecahkan lidahnya. Sister Beiming terlalu kejam. Dia sudah tak terkalahkan di antara orang-orang dari alam kultivasi yang sama saat dia memasuki alam diri sejati. Gongsun Yu juga meratap, itu benar. Jika Junior Sister Beiming berhasil memahami kekuatan suci tertinggi dari single frost sword di masa depan, Junior Brother Yun pasti tidak akan bisa mengalahkannya. Jangan bicara tentang Junior Brother Yun. Shen Yue berkata, jika Sister Junior Beiming mengejar kita di alam kultivasinya, kita mungkin bahkan bukan tandingannya. Di puncak-puncak pedang tertinggi. Apa ini wudau? Aku jadi penasaran. Dari apa yang saya amati, wudau harus fokus pada kultivasi tubuh dan garis keturunannya. Garis keturunan Kitsune sangat kuat sehingga tidak ada satupun dari dunia kultivasi yang bisa menandingi dia. Dengan garis keturunan seperti itu, ditambah dengan jiwa pedang, dao pedang, dan hati pedangnya, Kitsune adalah pedang abadi tanpa celah. Selamat, saudara lu. Para penguasa puncak menangkupkan tinju mereka. Dengan Kitsune, killer sword pick memiliki harapan untuk menjadi yang teratas dari delapan puncak pedang besar di masa depan. Luyun sangat gembira di dalam, tapi dia berpura-pura tenang di permukaan dan mengangguk. Bagaimanapun juga, dia baru saja memasuki ranah diri sejati. Perjalanan masih panjang. Begitu Kitsune menjadi imortal yang sempurna, saudara lu akan bisa menerimanya sebagai muridmu. Penguasa puncak dari puncak pedang tertinggi berkata, bakat Kitsune dalam pedang dao tidak ada bandingannya. Kamu harus mengajarinya dengan baik. Luyun menggelengkan kepalanya saat menyebutkan ini. Kitsune tidak berniat menjadi murid. Dia sepertinya masih ingin berkultifasi dengan susu. Bagaimana kita bisa melakukan itu? Tuan puncak mengerutkan kening. Kultifasi susu hampir sama dengan Kitsune. Bukankah kita akan membuang-buang waktu seorang jenius yang tiada taranya jika kita membiarkan dia mengajar Kitsune? Itu tidak akan mudah, kata Luyun dengan suara rendah. Tidak peduli apa, Beiming Sue mencapai prestasinya saat ini dengan mengolah dao bela diri yang dibuat oleh orang lain, kata Luyun dengan suara rendah. Selain itu, dia menyelamatkan nyawa Kitsune ketika dia berada di ambang kematian dan memberi Kitsune gulungan pertama dari tiga teknik pedang hebat. Dari perspektif tertentu, dia berhutang budi pada dunia pedang. Tidak sopan bagiku untuk memintanya meninggalkan Kitsune. Bab 2760 Dalam sekejap mata, setengah tahun telah berlalu sejak pertempuran antara Kitsune dan Yunting. Selama setengah tahun terakhir, Suzimo telah mengasingkan diri di gua tempat tinggal Kitsune. Setelah datang ke dunia pedang, dia menyambut masa damai yang langka. Selama periode ini, tidak ada yang datang untuk menantangnya. Pada hari ini, fluktuasi indera ilahi datang dari luar gua yang tinggal. Meskipun Suzimo merasakannya, fluktuasinya sedikit lemah. Dia tetap dalam keadaan meditasi dan tidak bangun. Saudara Su, Saudara Su. Setelah beberapa saat, fluktuasi indera ilahi masuk lagi. Tetapi kali ini, itu sedikit berhati-hati. Yunting. Suzimo membuka matanya. Dia tidak tahu mengapa Yunting datang, tapi dia masih menggunakan akal sehatnya untuk membuka pintu. Yunting melihat pintu terbuka, tapi dia tidak masuk. Sebaliknya, dia berdiri di pintu masuk dan melihat ke dalam. Tidak ada yang tahu apa yang dia cari. Suzimo mengangkat suaranya, Kakak Yun, mengapa kamu tidak masuk untuk mengobrol? Yunting terbatuk ringan dan mentransmisikan akal sehatnya, Saudara Su, apakah muridmu itu ada di dalam? Kitsune. Suzimo berkata, dia tidak ada di sini. Dia pergi ke istana Miriat Swords untuk berkultivasi. Setelah Kitsune menjadi murid sejati, dia memiliki kesempatan untuk pergi ke istana Pedang Segudang untuk berkultivasi di depan Prasasti Pedang Daluo dan memahami kitab terlarang dunia pedang, Kitab Suci Pedang Daluo. Kitab Suci Pedang Daluo dicetak pada Prasasti Pedang Daluo. Di dunia pedang, Kitab Suci Pedang Daluo bukan milik satu orang. Saat itu, Kaisar Alhevan mewariskan aturan kuno. Selama murid sejati dunia pedang bersumpah untuk tidak membocorkan pedang dao dalam Kitab Suci kepada orang luar atau mengkhianati dunia pedang, mereka bisa memahami pedang dao di depan Kitab Suci Pedang Daluo. Itu juga karena ajaran kuno dari Kaisar Tertinggi Surgawi inilah alam pedang tetap menjadi salah satu alam paling kuat selama beberapa era. Setiap orang yang membaca Kitab Suci Pedang Daluo akan memahami pedang dao yang berbeda berdasarkan pengalaman, garis keturunan, teknik kultivasi, dan teknik kultivasi mereka. Dari sini, delapan pedang dao paling kuat di dunia pedang kemudian dikenal sebagai delapan puncak pedang besar. Oh! Mendengar bahwa Kitsune tidak ada di dalam, Yun Ting menghela napas lega, seolah beban berat telah terangkat dari pundaknya. Dia santai dan angkuh ke dalam gua. Apakah ada masalah, saudara Yun? Tanya Suzimo. Yun Ting hendak mengatakan sesuatu ketika dia melihat basis kultivasi Suzimo. Matanya melebar dan dia berkata, tingkat kultivasimu terlalu cepat. Kamu sudah berada di tahap manusia langit. Suzimo menganggup dan berkata, sudah setengah tahun. Selama kesusahan terakhir, perhatian Yun Ting terfokus pada Kitsune, jadi dia tidak menyadari bahwa Suzimo telah menerobos. Meningkatkan kultivasi seseorang di True One Realm jauh lebih sulit daripada Mystic Yuan, Earth Yuan, dan Skei Yuan. Ini tidak hanya membutuhkan sejumlah besar surga dan bumi Yuan Qi dan sumber daya budidaya, tetapi juga membutuhkan pemahaman baru tentang dunia. Bahkan seseorang yang berbakat seperti Yun Ting, yang berspesialisasi dalam pedang Dao, belum mencapai puncak alam persatuan, tetapi Suzimo sudah berada di tahap manusia langit. Yun Ting selalu menganggap Suzimo sebagai saingannya. Bahkan setelah dikalahkan dua kali oleh Suzimo, dia masih belum putus asa. Tapi kekalahannya dari Kitsune setengah tahun yang lalu merupakan pukulan besar baginya. Sekarang dia melihat bahwa kultifasi Suzimo telah melampaui miliknya, dia merasakan pukulan lain di hatinya. Orang harus tahu bahwa Suzimo telah mengalahkannya dua kali sebelumnya, dan kedua kali kultifasinya lebih rendah dari miliknya. Selain itu, Suzimo tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Paling tidak, dia belum melepaskan esensi darah Fortune King Lian. Jika keduanya bertarung di level yang sama, Yunting akan semakin tidak percaya diri. Tapi sekarang, kultifasi Suzimo bahkan lebih tinggi darinya. Ini berarti dia tidak bisa mengalahkan Suzimo. Tidak peduli seberapa bangga dan sombongnya Yunting, mau tak mau dia merasa sedikit putus asa. Suzimo tersenyum dan mengganti topik. Apakah kamu di sini untuk berdebat dengan Beiming? Dia berpikir bahwa Yunting baru saja bertanya tentang keberadaan Kitsune karena dia ada di sini untuk berdebat dengan Kitsune. Selain itu, Yunting pada dasarnya adalah seorang yang suka berperang. Setelah kalah dari Kitsune di depan begitu banyak orang, dia tidak mau mengaku kalah. Dia pasti akan menemukan kesempatan untuk bertarung lagi. Tanpa diduga, ketika Yunting mendengar kata-kata Spar with Kitsune, dia bergidik dan buru-buru berkata, saya di sini bukan untuk berdebat dengannya. Saya tidak akan berdebat dengannya. Ini. Melihat penolakan Yunting, Suzimo terdengar, tercengang. Yunting begitu agresif dan sombong sehingga dia tidak ingin mendapatkan kembali wajahnya setelah kalah sekali. Dia telah mengalahkan Yunting dua kali, tetapi Yunting selalu tidak mau mengakui kekalahan dan ingin berdebat dengannya untuk ketiga kalinya. Apakah Beiming Sui mengalahkan Yunting sekaligus? Suzimo menatap Yunting dengan setengah tersenyum. Apakah kamu tidak ingin mengejar Beiming? Tidak-tidak-tidak. Yunting menggelengkan kepalanya seperti drum mainan dan berkata dengan ketakutan yang tersisa, wanita gila itu. Dia menyadari ada sesuatu yang salah begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya. Dia batuk dan mengoreksi dirinya sendiri. Muridmu itu terlalu galak, aku tidak bisa mengendalikannya. Setelah bertarung dengannya, saya butuh dua bulan hanya untuk pulih dari cedera saya. Jika kita menjadi mitra dao di masa depan, saya khawatir saya tidak akan bisa hidup melewati tahun depan. Su Zimo bahkan setelah setengah tahun, wajah Yunting masih penuh ketakutan. Su Zimo tiba-tiba menyesal tidak berada di sana untuk menonton pertempuran. Dia tidak tahu situasi seperti apa pertempuran antara mereka berdua yang meninggalkan bekas lukap psikologis yang begitu besar di hati Yunting. Su Zimo menghibur, Beiming bukan satu-satunya wanita di alam pedang. Kamu bisa menemukan wanita lain. Tidak dibutuhkan. Yunting melambaikan tangan dan menyeringai. Wanita itu sama saja, sangat galak. Jangan tertipu oleh sikap lembut adikku. Dia kejam saat dia marah. Lebih baik fokus pada pedang dao. Aku tidak akan memiliki pemikiran seperti itu di masa depan. Aku harus fokus berlatih pedang. Saudara Su, kesengsaraan ini mungkin ujian dari surga. Ini adalah pengingat bagiku bahwa aku harus fokus pada pedang dao dan tidak membiarkan pikiranku mengembara. Yunting menghela nafas, seolah-olah dia telah melihat melalui dunia biasa dan mendapatkan pencerahan. Ekspresi Su Zimo aneh. Yang mengejutkan, dia merasakan aura Zen buddhist dari Yunting. Ini, Su Zimo bergumam dalam hati. Bei Ming Sue tidak akan memaksa Yunting terpojok, kan? Apa yang akan Yunzu pikirkan jika dia mengetahui hal ini? Sebuah suara datang dari luar pintu. Teman muda Su Z, saya Lu Yun, penguasa selayar pik. Puncak Dewa Pembunuh. Su Z, Mo dan Yunting saling memandang dengan bingung. Mereka tidak tahu mengapa Raja Abadi ini datang mengunjungi mereka. Silakan masuk. Su Z, Mo bangkit dan mengantar Lu Yun ke kediaman. Lu Yun mengangguk sambil tersenyum saat melihat Yunting. Haruskah aku pergi, Big Lord Lu? Yunting bertanya sambil membungkuk. Lu Yun ragu-ragu. Tidak perlu untuk itu. Dia kemudian menoleh ke Su Z, Mo dan menangkupkan tinjunya, berkata dengan suara yang dalam, saya di sini untuk berterima kasih, teman muda Su Z. Kamu terlalu baik, senior. Mengapa kamu berterima kasih padaku? Tanya Su Z, Mo. Terima kasih telah mengajari Kitsune Wudao, teman muda. Kamu telah membesarkan seorang jenius yang tiada taranya dan menyelamatkannya dari ambang kematian. Terima kasih telah menonton!